Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat, tetap beraktifitas Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan Oke guys, pagi ini, jadi kegiatan pagi ini adalah Ya, jemur-jemur santai lah, sambil nunggu matahari terbit ya Biar si Miki ini berjemur ya Karena untuk dogi yang bulunya lebat seperti ini Jadi lebih ke lembab ya Karena di sini kan daerahnya di arah pegunungan Jadi pagi-pagi itu dingin, dingin sekali ya Jadi lembab sekali ya Jadi untuk menjaga si Miki ini biar tidak terkena skebis Atau penyakit kulit lainnya karena kedinginan ya Karena akibat lembab ya Jadi ngopi-ngopi santai sambil nunggu mataharinya Agak naik sedikit ke atas ya Biar si Miki kena panas dan berjemur ya Dan saya juga sambil ngopi ya Ditemani si Miki ya Memang kadang-kadang untuk dogi shih tzu ya Jenis shih tzu yang seperti ini Kadang-kadang tidak betah ya Kalau disuruh berjemur ya karena mungkin panas juga ya mungkin panas ya ataupun ya karena bulunya cukup lebat jadi ya seperti halnya kita memakai jaket di siang hari ya jadi agak panas ya jadi kadang-kadang juga Shidogi Shitsu ini tidak betah ya dijemur lama-lama ya tapi untuk demi kesehatannya ini diusahakan harus mau ya harus mau dijemur ya Miki Miki no 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 Miki Miki udah gimana duduk disini yaudah lah guys ya gak apa-apa si Miki mungkin lagi pengen karena kata saya juga untuk dogi Shitsu ya pada umumnya tidak betah ya kalau dijemur ya karena mungkin kegerah ataupun mengakibatkan cepat kelelahan ataupun kecapean dan kepanasan ya karena bulunya yang sangat lebat ya berbeda dengan dogi-dogi jenis-jenis lain ya kalau ini kan jenis dogi-dogi mini ya kalau dogi mini ya pada pada kebanyakan pada umumnya ya cuma disitu ya yang tidak berkuat yang tidak bertahan lama di cuaca yang sangat panas ya karena dia lebih betah itu di cuaca yang sangat dingin ya karena di karena di bekali bulu yang sangat lebat ya jadi gak betah ya kalau di cuaca yang sangat panas nah tapi untuk untuk kebaikannya ya jadi si Miki ini ya untuk jenis dogi Shitsu ini harus mau berjemur ya harus dipaksa untuk berjemur ya karena kalau tidak mau berjemur itu susah sekali ya guys ya dan akibatnya nanti akan menjadi fatal ya dan bisa saja dengan mudah penyakit kulit menyerang si dogi Shitsu ini karena dengan bulunya yang sangat lebat lebat dan lembab ya jadi ya harus diusahakan selalu berjemur ya agar bulunya sangat kering ya jadi kulit yang di dalamnya itu tidak lembab ya jadi lebih kering nah guys seperti itu guys dan ini si Miki gak mau ya loh kita pindahin lagi kita coba lagi ya guys ya kalau ini nah si Miki ini gak mau ya tuh dia suruh berjemur gak mau dia nah gak mau dia nah nah harus dipaksa gini jadi mau tidak kalau gak dikandangin ya jadi ya harus sama ownernya berjemur ya guys dan si Miki ini termasuk jenisnya bukan shitsu ya, bukan shitsu standar ya, jadi lebih ke mini shitsu ya, jadi lebih kecil ya dari shitsu-shitsu biasa no, 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 me no, 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 Miki no, 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 sit sit, 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 sit sit, sit, sit sit, sit sit, no, no, sit Miki, no, sit agak susah kalau disuruh berjemur bedah lagi kalau di tempat yang teduh, dia pasti turun lagi lihat ya, dia turun lagi pasti dia turun ya, no, no sit, sit Miki, say it, sit sit, sit 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 dia malah duduk disini guys jadi mau tidak mau harus dipindahkan dulu ya guys ya up Miki, up 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 panas pan nah sit Miki, sit sit nah jadi tidak mau terlalu panas ya karena di bawahnya tadi alasnya pemakai alas alasnya itu dari karpet busa ya sama karpet kulit yang anti air jadi tidak seperti itu guys ya pada kesimpulannya intinya ya untuk dogi berbulu ya ya khususnya yang bulunya lebat seperti ini tidak mau berjemur ya guys ya jadi harus dipaksa berjemur itu pun kadang-kadang kalau pun mau ya jadi hanya hanya beberapa menit saja ya jadi tidak tidak bisa berlama-lama mungkin tidak betah ya tapi mau tidak mau harus dipaksakan ya karena ini bulunya kan sangat lebat jadi biar kering ya jadi kita kan gak tahu gak tiap hari gak tiap minggu kita cukuri bulunya ya jadi kita tidak tahu kondisi kulitnya yang didalamnya seperti apa ya karena kalau terlalu lembab itu sangat berbahaya juga ya untuk doginya dan bulu juga memang harus dirawat ya jadi jangan terlalu panjang jangan terlalu panjang khususnya untuk di area bagian muka ya jadi jangan sampai si bulu-bulu itu menghalangi mata ya atau masuk ke dalam matanya jadi nantinya akan berakibat mengakibatkan si mata si dogi ini menjadi sakit ya dan akan lebih parah lagi bisa menyebabkan menyebabkan katarak ya baru juga beberapa menit sudah tidak mau ya sudah tidak mau berjemur nah itulah dogi situ ya beda dengan dogi-dogi dogi-dogi biasa yang bulunya tipis itu akan lebih kuat ya dan lebih tahan ya terhadap cuaca panas dan dingin cuman kelebihannya situ ini lebih tahan di cuaca dingin ya daripada di dogi-dogi yang bulunya pendek lebih tahan di cuaca panas ya nah itu seperti itu guys ya dan untuk saat ini saya lebih karena si Mickey ini baru adopt ya jadi dari teman saya jadi saya juga harus sama-sama belajar mempelajari bagaimana karakter si dogi situ ini dan juga kebiasaannya seperti apa yang itu harus kita pahami ya jadi harus dipahami dulu kalau tidak bisa kalau tidak paham jadi nanti kalau salah-salah jadi berakibat patah ya guys ya tidak mau berjemur berjemur bro berjemur bro berjemur bro shit good boy good boy jadi seperti itu guys ya si Mickey ini ya sekilas sekilas informasi dari sekilas info ya tentang cara perawatan dogi shih tzu sedikit-sedikit karena memang dulu pernah saya juga sebelum ke breeding dogi dogi bull teril ya sama pit bull mix dan bull teril mix saya juga dulu memang bermain di dogi-dogi mini ya seperti shih tzu mini pom dan lain-lain ya jadi mungkin ada sedikit mengulas lagi ya ke belakang ya jadi karena punya karena sekarang adopt lagi dogi mini shih tzu ya dan mungkin teman-teman yang mau menambahkan silahkan komen di kolom komentar ya silahkan nanti untuk kedepannya dan nanti akan masukkan dari teman-teman akan saya rangkum ya nanti untuk kedepannya juga nanti akan saya praktekan juga ya jadi pada intinya di dalam video ini saya hanya menjelaskan sedikit ya dan selebihnya teman-teman juga yang lebih tahu ataupun yang belum tahu silahkan buat teman-teman yang lebih tahu yang sudah tahu tambahkan ya jadi bisa saling memberi tahu ya kepada teman-teman yang hobis yang baru ya jadi kita sharing disini ya nah untuk pengetahuan dasar sekilas kebiasaan dogi shih tzu ya dogi mini yang berbulu ya seperti itu ya guys jadi tidak tahan terhadap panas terik matahari ya jadi lebih menyukai di cuaca yang dingin ya karena dibekali dalam kodratnya dengan bulu yang sangat lebat ya ini karena ini sangat terlihat ya berapa menit saja si Niki saja ya sudah tidak tahan ya sudah sudah sangat kepanasan ya padahal ini juga belum terik ya cuma baru muncul muncul sedikit ya masih samar-samar ya oke guys mungkin untuk video kali ini tentang ulasan ataupun tentang pembahasan kebiasaan dogi shih tzu sampai disini dulu seperti biasa tetap semangat tetap beraktifitas jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 subscribe bye bye Selamat menikmati